Jakarta merupakan sebuah kota megapolitan yang tumbuh sangat cepat. Sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan, maka Jakarta menjadi tujuan utama kaum urban di wilayah sekitarnya, seperti Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi. Kawasan permukiman banyak dibangun di wilayah pinggiran Jakarta. Hal tersebut menimbulkan masalah transportasi. Data menunjukkan pergerakan kendaraan setiap harinya adalah 1,4 juta pergerakan menuju Jakarta di saat yang bersamaan. Salah satu jalur terpadat menuju Jakarta adalah Tol Jakarta Cikampek. Setiap hari pergerakan kendaraan yang melewati Tol Jakarta Cikampek adalah 609 ribu per hari. Pergerakan ribuan kendaraan di saat yang bersamaan tersebut menimbulkan kemacetan yang merugikan para pengguna jalan. PT Jasa Marga selaku pengelola jalan tol di Indonesia, merencanakan pembangunan jalur Tol Layang Jakarta Cikampek II sebagai solusi tingkat kepadatan lalu lintas yang semakin tinggi. Pembangunan jalur layang Tol Jakarta Cikampek II akan dilakukan oleh KSO Waskita Akset, yang sudah berpengalaman melakukan pembangunan jalan layang di berbagai kota di Indonesia. Jalur Tol Layang Jakarta Cikampek II sepanjang 36,84 km ini akan dibangun di atas jalan Tol Jakarta Cikampek yang sudah ada, dimulai dari Simpang Susun Cikunir sampai dengan Simpang Susun Karawang Barat. Pembangunan jalan Tol Layang di atas jalan Tol yang sudah ada tentu akan mengalami banyak kendala yang akan dihadapi oleh KSO Waskita Akset, diantaranya pembuatan fondasi dan pier sepanjang 36,84 km di tengah jalan Tol Aktif, sinkronasi dengan proyek lainnya yang sedang berjalan, seperti pembangunan Light Rail Transit atau LRT dan kereta cepat Jakarta-Bandung, ketersediaan lahan di Gerbang Cikarang Utama, Kabel State Grand Wisata, dan 34 Overpass Existing, serta relokasi beberapa utilitas seperti saluran listrik tegangan tinggi, penerangan jalan umum, rambu-rambu, kabel serat optik, pipa gas, dan lain-lain. Dengan beberapa kendala tersebut, maka dibutuhkan dukungan dari masyarakat supaya pembangunan dapat berjalan dengan baik. KSO Waskita Akset pun dalam melaksanakan pekerjaannya selalu mengacu pada standar pelayanan minimum atau SPM, seperti pembuatan lajur tambahan atau widening sebelum pekerjaan dimulai, sehingga jalur jalan tetap seperti kondisi awal. Konstruksi tiang dibangun menggunakan teknologi SOSRO BAHU, yaitu pekerjaan tiang dan pierhead sejajar dengan jalan di bawahnya. Lalu setelah konstruksi selesai, pierhead diputar 90 derajat, sehingga arus lalu lintas di bawahnya tidak terganggu. Pekerjaan Erection menggunakan teknologi Double Truss Launcher, launcher yang pertama dibangun untuk mobilisasi steelbox girder dari bahu jalan ke median jalan. Launcher ini berbentuk portal yang melintasi arus di bawahnya, sehingga selama proses erection arus lalu lintas tetap bisa digunakan. Launcher yang kedua dibangun sejajar dengan jalan untuk mengangkat steelbox girder pada pierhead. Efek yang ditimbulkan selama proses pembangunan jalan tolayang Jakarta Cikampek II ini akan semakin menambah kemacetan di beberapa titik, sehingga dihimbau kepada masyarakat pengguna jalan untuk menggunakan jalur alternatif atau non-tol seperti Jalan Raya Kalimalang, Jalan Raya Narogong, dan Jalan Insinyur Juanda Sudirman, Pulau Gadung. Menggunakan aplikasi PETA Online untuk mengetahui trafik pelalu lintas sebelum melakukan perjalanan. Menghindari jam sibuk antara pukul 6 sampai 10 pagi, serta pukul 4 sampai 9 malam. Dan dengan menggunakan transportasi umum. Dengan pembangunan jalur tolayang Jakarta Cikampek II ini, diharapkan kedepannya dapat mengurai kemacetan di sepanjang jalur tol Jakarta Cikampek, sehingga pengguna jalan nantinya akan lebih merasa nyaman dan lebih cepat mencapai tujuan ketika pembangunan jalur tol layang Jakarta Cikampek II ini selesai dilaksanakan. KSO PT. Waskita Karya TBK dan PT. Akset Indonesia TBK KSO PT. Akset Indonesia TBK KSO PT. Akset Indonesia TBK